Amerika Serikat berupaya menjaga laluintas di Laut Merah dari blokade yang dilakukan pasukan Houthi Yaman. Namun, salah satu kapal perang jenis fregat milik Angkatan Laut Kerajaan Denmark yang turut dikerahkan justru ikut rusak dihantam drone Houthi. Buntut insiden tersebut, pejabat tinggi militer Amerika Serikat kini dipecat. Dilansir dari tribunews.com, kapal perang fregat yang dikerahkan Amerika Serikat ke Laut Merah mengalami kerusakan di bagian sistem persenjataan. Pasalnya, kapal tersebut rusak setelah dihantam drone yang dioperasikan oleh gerakan Houthi Yaman pada bulan lalu. Hal ini diungkapkan oleh kapten kapal pada Kamis 4 April 2024 ketika kapal tersebut tiba kembali ke Denmark. Diketahui, kegagalan tersebut awalnya hanya diberitakan oleh media pertahanan lokal Olfi yang mengutip laporan rahasia sang kapten. Dalam laporannya, sang kapten mendorong pemerintah Denmark memecat pejabat tinggi militarnya Fleming Lenver pada Rabu 3 April 2024. Pemecatan itu merupakan akibat dari pelanggaran kepercayaan, yakni setelah Lenver gagal memberitahu kementerian secara rinci soal insiden pada 9 Maret saat kapal fregat diserang Houthi. Terlebih, ini merupakan pertama kalinya kapal perang Denmark terlibat pertempuran langsung sejak tahun 1943. Amerika Serikat berupaya menjaga laluintas di Laut Merah dari blokade yang dilakukan pasukan Houthi Yaman. Namun, salah satu kapal perang jenis fregat milik Angkatan Laut Kerajaan Denmark yang turut dikerahkan justru ikut rusak dihantam drone Houthi. Buntut insiden tersebut, pejabat tinggi militer Amerika Serikat kini dipecat. Dilansir dari tribunews.com, kapal perang fregat yang dikerahkan Amerika Serikat ke Laut Merah mengalami kerusakan di bagian sistem persenjataan. Pasalnya, kapal tersebut rusak setelah dihantam drone yang dioperasikan oleh gerakan Houthi Yaman pada bulan lalu. Hal ini diungkapkan oleh kapten kapal pada Kamis 4 April 2024 ketika kapal tersebut tiba kembali ke Denmark. Diketahui, kegagalan tersebut awalnya hanya diberitakan oleh media pertahanan lokal Alfi yang mengutip laporan rahasia sang kapten. Dalam laporannya, sang kapten mendorong pemerintah Denmark memecat pejabat tinggi militarnya Fleming Lenfer pada Rabu 3 April 2024. Pemecatan itu merupakan akibat dari pelanggaran kepercayaan, yakni setelah Lenfer gagal memberitahu kementerian secara rinci soal insiden pada 9 Maret saat kapal fregat diserang Houthi. Terlebih, ini merupakan pertama kalinya kapal perang Denmark terlibat pertempuran langsung sejak tahun 1943.